Waalaikumsalam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah yang terhormat al-mukarram wal-mukarram kepala sekolah STI 1 ibu hajah neneng heriyati MPD kepala wal-mukarram kepala sekolah STI 2 pak arif kurniawan SH SPD yang terhormat bapak ibu wali kelas dan yang dimuliakan oleh Allah SWT siswa dan siswi S.B.L. Hidayah yang insyaAllah diberikan keberkahan oleh Allah SWT diberikan kecerdasan oleh Allah serta selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT baiklah anak-anak pada pagi ini kita memperingati hari santri ya pada tanggal 22 Oktober diperingati dengan hari santri seluruh negara Republik Indonesia jadi semua kita memperingati hari hari ini adalah hari santri baiklah anak-anak untuk susunan acara yang pertama ialah pembukaan yang kedua pembacaan asin yang ketiga pembacaan asma'ul husna yang keempat sambutan dan yang kelima penutup atau baiklah marilah kita mulai acara kita kita buka acara kita dengan membaca umul Quran yaitu surah al-fatihah mudah-mudahan dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar berjalan dengan al-fatihah Alhamdulillah Selanjutnya yaitu pembacaan surah Yasin Dan untuk anak-anak belum lancar membaca surah Yasin Silakan diikuti Dan jika Untuk kelas 1 Jika masih tidur Silakan Mari kita Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ibu Hajah Neneng Haryati MPDI Selaku Kepala Sekolah SDI Al-Hidayah I Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Bapak Ibu Guru Pendidikan Agam Islam Bapak Ibu Guru seluruhnya Serta anak-anak Siswa-siswi Santriwan Santriwati SDI Teladan Al-Hidayah Yang Bapak cintai dan Bapak banggakan Alhamdulillah Pada pagi hari ini Kita dapat Berkumpul Bertatap muka Di rumahnya masing-masing Dalam rangka Pembiasaan pagi setiap hari Jumat Dan juga dalam rangka Menteri Hati Hari Santri Nasional Tahun 2021 Salawat serta salam Semoga tidak tertulahkan Terlimpahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga-moga kita semuanya Muara kebesar SDI Al-Hidayah Nanti akan mendapatkan Syafatnya pada hari Amin Anak-anak siswa dan siswi SDI Al-Hidayah Pada kesempatan pagi hari ini Dalam rangka Memperingati hari Santri Pak Arief ingin memberikan Pesan dan kesan Santriwan Santriwati SDI Al-Hidayah Bahwasannya pada tanggal 22 Oktober Anak-anak sekarang tanggal berapa? Tanggal 22 Oktober Anak-anak harus diingat ya Bahwa di tanggal ini Tanggal 22 Oktober Adalah hari Santri Hari Santri Sional Barang siapa? Anak-anak yang sekolahnya di SDI Al-Hidayah Itu adalah bagian dari Santri Kalian adalah Santri ya Anak-anak ya Ada Pada kesempatan ini Kemerintah Khususnya Kementerian Agama Menetapkan Tema Tema hari Santri Pada tahun ini adalah Siaga Jiwa Dan Siaga Jiwa Raga Pak Guru ingin memberikan Maknanya Tahun ini Tema yang dihitung adalah Siaga Jiwa Raya Artinya adalah Bahwa Santri Sistri Tidak Pernah lengah Menjaga kesempatan Dan ajaran Islam Serta tradisi Duhur Bahasa Indonesia Siaga Raya Artinya adalah Jiwa Badan Tubuh Tenaga Dan buah karya Santri Siswa-siswi Didedikasikan Untuk Indonesia Karenanya Santri itu Tidak boleh lengah Terus berusaha Berkarya Untuk Indonesia Ini adalah Ini adalah untuk Sikap Santri Sikap Siswa-siswi Indonesia Agar selalu Siaga Membelahkan Jiwa dan Raga Untuk Membelahkan Air Mempertahankan Persatuan dan Persatuan Indonesia Siaga Jiwa Raya Juga merupakan Komitmen Sumpul hidup Santri Siswa-siswi Untuk Membelahkan Air Yang lahir Dari sifat Santun Rendah hati Pengalaman Dan Tempaan Santri Selama Belajar di sekolah Selama Belajar di santrin Kemudian Gambaran Sebagai Aktifitas Santri Siswa-siswi Alidaya Mempunyai Filosofi Yang sangat Dalam Kewajiban Yang tidak Boleh Antara lain Adalah Tidak Meninggalkan Sholat Lima Waktu Ya Anak Ya Gimana Anak Anak Siswa-siswi Satri Sialidaya Selalu Berserah Tiri Kepada Allah Sebagai Dari Kekuatan Jiwa Dan Raja Jangan Pernah Sekali-kali Anak Meninggalkan Sholat Ya Pak Ya Pak Yang Yang Ketua Anak Selalu Usaha Dan Ikhtiar Dan Keputusan Agar Pandemi Cepat Berlalu Ya Amin Berbagai Cara Dengan Menjaga Protokol Kesehatan Yang Melaksanakannya Dengan Disiplin Dengan Tertim Ya Anak Ya Protokol Yang Sudah Dikapkan Contohnya Tidak Perlu Panggur Sampaikan Ya Sudah Tahu Sendiri Prokes Yang Harus Dilaksanakan Kemudian Melaksanakan Pola Hidup Bersih Dan Sehat Ya Anak Terapkan Dalam Kesehariannya Pola Hidup Bersih Dan Sehat Baik Di rumah Di Lingkungan Sekolah Ya Terapkan Selalu Pola Hidup Bersih Dan Sehat Dengan Aktifitas Dengan Aktifitas Mudah-mudahan Perlahan-lahan Pandemi Akan Hilang Pandemi Akan Musnah Dari Bumi Indonesia Ya Kita Kita Bisa Beraktifitas Sebiakala Belajar Di sekolah Kemudian Bermain Dan Seterusnya Ya Anak Ya Pak Kemudian Yang berikutnya Adalah Mempunyai Jiwa Rasa Kebersamaan Artinya Adalah Santri Siswa Dan Siswi SDH Hidayah Selalu Bisa Melaksanakan Selalu Bisa Berkolaborasi Bekerja Sama Bahu Membahu Tolong Menolong Dalam Kebaikan Ya Baik Dalam Suka Maupun Dalam Duka Ya Contohnya Anak Bisa Dimaknai Sendiri Bisa Dipahami Sendiri Bagaimana Tolong Menolong Bagaimana Bekerja Sama Karena Dalam Keseharianya Sudah Diajarkan Kuasa Masing Kemudian Yang berikutnya Adalah Tertanam Dalam Dirinya Semangat Yang Membara Dengan Semangat Dan Kerja Keras Segala Sesuatu Akan Tercapai Ya Anak-anak Semangat Dalam Belajar Semangat Dalam Membantu Orang Tua Semangat Dalam Aktivitas Seharian Selalu Akan Tersampai Apa Yang Menjadi Yang Terakhir Anak-anak Yang Terakhir Saling Berbagi Saling Berbagi Untuk Sesama Berbagi Itu Contohnya Banyak Sekali Baik Itu Materi Maupun Yang Bukan Materi Contoh Yang Materi Beberapa Waktu Yang Lalu Ada Himbauan Dari Pemerintah Dari Dinas Terkait Dengan PMI Itu Adalah Salah Satu Momen Anak-anak Untuk Berbagi Kemudian Selain Dari Pemerintah Ketika Waktu Itu Ada Infak Amal Jumat Itu Juga Salah Satu Momen Untuk Berbagi Nah Dari Berbagi Itu Anak-anak Akan Terbiasa Melakukan Aktivitas Berbagi Ya Anak-anak Tidak Perlu Paparkan Contoh-contoh Yang lain Itu saja Anak-anak Tidak Perlu Panjang Lebar Dari 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 Pesan Yang Dapat Pari Sampaikan Dalam Berangkah Hari Santri Nasional Di Tahun 2021 Ya Mudah-mudahan Anak-anak Bisa Menerapkan Apa Yang Menjadi Makna Apa Yang Menjadi Tema Pada Hari Santri Tahun Ya Mudah-mudahan Kita Semua Diberikan Kesehatan Dan Selamatan Sehingga Bisa Melaksanakan Apa Yang Menjadi Pugas Kita Masing-masing Ya Anak-anak Ini saja Yang Dapat Baru Sampaikan Setelah Ini Masih Ada Pesan Yang Akan Disampaikan Oleh Kurang Lebih Mohon Maaf Anak-anak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Kurniawan Dan Untuk Sambutan Kedua Dari Ibu Kepala Sekolah SD1 Kepadanya Kami Ber Terima kasih Bapak Anak-anak Sekalian Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak-Ibu guru, karyawan, dan Fendi, keluarga besar SD Yalhidayah. Dan yang Bapak-Ibu guru banggakan adalah anak-anakku sekalian yang berada di sekolah melaksanakan PPM terbatas. Dan juga anak-anak yang mengikuti hari santri di rumah. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. 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 Berkat rahmat Allah SWT, hari ini kita dipertemukan di ruang maya. Di Zoom. Dalam rangka pertama, pembiasaan pagi. Kemudian pembacaan surat Yassin dilanjutkan dengan peringatan hari santri nasional 22 Oktober tahun 2021. Dalam keadaan sehat walafiat. Walau serta salam, semoga tetap terimpa curahkan kepada junjungan kita. Nabi Besar Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan pada bulan ini, masih tanggal 15 Robiul Awal, kita seluruhnya umat Islam mendapatkan syafaatnya. Selamat menikmati. Amin. Ya, Roba. Amin. Amin. Nah, tadi sudah banyak sekali yang dipaparkan oleh Bapak Arief Kurniawan. Tema pada tahun ini adalah siaga, santri siaga jiwa raga. Nah, itu tema kita. Tema peringatan hari santri nasional. Kementerian Agama sudah beberapa tahun yang lalu ya, sudah mencanangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober diperingati sebagai hari santri nasional. Nah, bagaimana implementasinya di SD Al-Hidayah? Nah, tadi kan sudah banyak ya, yang diungkakan oleh Bapak Arief, yang sudah diberi pesan dan pesan oleh Bapak Arief. Guru tinggal nambahin sedikit. Nah, kita sekarang implementasikan di SDI Al-Hidayah, yang tadi sudah diucapkan ya, temanya adalah santri siaga jiwa dan raga. Siaga ini artinya, anak-anak harus bisa menghadapi perubahan zaman. Ya, terutama dalam bidang pendidikan, dalam kita menuntut ilmu, sudah dua tahun, hampir dua tahun, kita selalu berinteraksi, menerima ilmu, bertatap muka dengan Bapak Ibu Guru, melalui ruang maya, melalui Zoom. Ada yang daring, ada yang luring. Baru beberapa minggu ini. Tetapi seluruh aktivitas kita, hampir seluruh aktivitas kita itu, dilaksanakan melalui ruang maya, yaitu Zoom atau daring. Nah, anak-anak harus bisa menghadapi perubahan zaman ini. Harus bisa mengikuti, harus bisa siap menghadapi. Nah, kalau cuma mengikuti, menghadapi, belum. Belum bisa. Tapi harus bisa menjalannya. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Ya, belajarnya dengan sungguh-sungguh. Kemudian, kalau misalkan kita sudah dibekali ilmu, ya kan, kemudian dibekali juga dengan pengalaman-pengalaman, ilmunya sudah, kita sudah merasa bertambah setiap hari, walaupun dalam kondisi pandemi, dalam kondisi kita menerima dengan daring, salah satu cirinya dari santri itu adalah bersikap tawaduk, rendah hati. berilmu sombong, nggak ada apa-apanya. Ya, anak-anak ya? Sudah bisa, sudah bisa, kalau punya, di apa namanya, di fasilitasi komputer yang bagus, laptop yang bagus, jaringan sinyalnya bagus, ilmunya bertambah, karena tiap hari bertambah gitu ya, apa yang Bapak Ibu Guru sampaikan, sudah ada. tapi sombong. Nah, boleh nggak kayak gitu? Nggak. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Sia-sia. Akan sia-sia. Tapi kalau kita menerima ilmu setiap hari, pengalaman-pengalaman setiap hari, bertambah, kemudian, kita tetap merunduk, seperti, tadi yang, berisi itu kan, kalau udah isinya banyak, dia merunduk gitu ya. Nah, tetap kita tawadu, rendah hati, ada yang bertanya, teman tidak paham, kita menjawabnya, dengan maksimal, dengan Bapak Ibu Guru, hormat, gitu ya, dengan Bapak Ibu Guru, bertanyanya dengan sopan dan santun, itu namanya anak santri. Santri yang berilmu, kemudian, diaplikasikan dengan rendah hati, atau tawadu. Keberkahan ilmu itu, tergantung dari diri kita masing-masing. Bagaimana keberkahan itu? Ya, anak-anak, supaya ilmu kita manfaat, setelah kita keluar dari SDI, nanti meninggalkan SDI, ya, kemudian kita ada di tingkat yang lebih tinggi lagi, berkah ilmu itu, terletak pada kita, satu, takzim pada guru. Harus, guru itu harus dihormati. Ya, kemudian yang kedua, setelah kita berilmu, dikasih transfer ilmu setiap hari, kita harus rendah hati. Ya kan? Bukan boleh tuh berjalannya, mentang-mentang sudah punya semua, berjalannya dengan fahkur. Fahkur itu artinya sembuh. Tidak boleh. Ya, anak-anak ya, sia-sia. Pernah Al-Ghazali mengatakan bahwa lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Artinya apa? Orang yang beradab itu, orang yang mempunyai sopan santun, bicaranya tidak keras dengan bapak dan ibu guru, bicaranya baik, santun, lebih baik daripada orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, tapi sombong. Itu guru yang bisa tambahkan. Dari yang tadi, santri, siaga, jiwa, dan kradar. Nah, itu anak-anak. Harus bisa mempertahankan seluruh yang bapak ibu guru sudah berikan, yaitu ilmu-ilmu yang manfaat. Semoga berkah ilmunya. Gitu ya, anak-anak ya. Kemudian, bagaimana kita meraihnya? Tadi, meraih seluruh ilmu agama, meraih ilmu dunia, ilmu umum, dunia dan akhirat itu yang pertama harus dengan ketawaduan kita. Ya, dengan perendahan hati. Kiri dari santri. Kemudian, yang paling penting, yang hari ini bisa guru-guru sampaikan, anak-anak harus punya komitmen. Harus punya janji. Yang pertama, janji pada diri sendiri untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. yang kedua, anak-anak harus berjanji pada orang tua, ayah dan ibu. Bukan hanya setelah menerima rapor, PPS, PPS, itu janji untuk belajar lagi dengan sungguh-sungguh. Besok mainan lagi. Itu nanti janjinya sekilas. Harus punya komitmen. Satu, janji diri sendiri. Kedua, janji sama ayah dan ibu. Yang ketiga, janji sama bapak dan ibu guru ketika sudah ada di sekolah. Besok harus diulang ya. Belajarnya yang rajin. Ini harus diulangi lagi di rumah. Pengayaan. Misalnya dikasih tugas mandiri atau tugas atau apa, anak-anak soal gitu ya. Atau remedial dari Bapak dan ibu guru harus dikerjasannya dengan sungguh-sungguh. Boleh. 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 Harus punya komitmen supaya anak-anak bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan komitmen itu insya Allah anak-anak bisa mempertahankan. Mempertahankan apa tadi? Yang pertama tadi mempertahankan anak-anak dalam menjalani menuntut ilmu ini baik dari maupun luring. Lebih luas lagi anak-anak bisa dengan ilmu juga anak-anak bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan. Mudah-mudahan semuanya anak-anak SD Alida ya bisa menjadi orang-orang yang diamanahkan dalam kepemerintahan gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi menteri agama kan gitu ya. Amin. 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 Atau bisa menjadi apa namanya ada yang pandai tahfiz sudah hafal gitu menjadi imam masjid besar atau yang punya kelebihan atau potensi dalam bidang olahraga anak-anak bisa menjadi olahraga yang tadi contoh ya. Baik dalam sholatnya, dalam gajinya, dalam perilaku, dalam sopan dan santunnya. Pasti banyak potensi anak-anak ya. Dari itu di SD inilah anak-anak silahkan. kembangkan seluruh bakat potensi yang ada belajar dengan cara daring maupun luring itu tidak menghalangi anak-anak untuk terus berprestasi gitu ya. Semangat anak-anak untuk hari ini dan selanjutnya semoga anak-anak bisa menjadi santri dan santri di rumah maupun di sekolah. itu saja tambahan dari ibu guru kurang lebihnya mohon maaf bila hitofiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada dan untuk acara selanjutnya ialah untuk acara selanjutnya yaitu kita saksikan film dokumenter tentang kecidipan santri di pondok santri selamat menikmati 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 jangan dicoret-coret ini kok dicoret-coret ya pak ini siapa jangan dicoret-coret jangan dicoret-coret jangan dicoret-core nailah kamu kemana sekolah? jangan dicoret-coret jangan dicoret-coret jangan dicoret-coret jangan dicoret-coret jangan dicoret-coret dimas dicoret-coret jangan dicoret-coret ya kelihatan selamat menikmati yang menyebabkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baiklah anak-anak kita akhiri saja acara kita ini dan semuanya sudah nonton filmnya ya belum dicari sendiri filmnya film tentang kehidupan santri di blog santren yang mudah-mudahan itu bisa membuat kasih diri kita lalu menegakkan klimat Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baiklah anak-anak anak-anak kita akhiri saja acara kita hari ini dan penutup itu dengan membaca doa dan penutup doanya akan langsung dipimpin oleh Bapak Zulfadri doa penutup doa dan penutup doa dan penutup dari Bapak Zulfadri Kepadanya kami persilahkan Baik, Alhamdulillah Saya dipercaya lagi oleh Pak Ustadz Pak Sayupul ini Maaf ya, ini api Bapak hilang-hilang timbul sinyalnya Walaupun lebih atas ini Kita baca doa yuk Kita bacakan suratul fatihah Bumul kitab suratul fatihah Kita tujukan kepada Diri kita Semoga menjadi santri Yang selalu mentaulah dani Para murubi itu murubianya Kenapa dikata oleh Pak Arief Amin Kita dengarkan saja Amin 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 Surahnya dibuka Pak Zul Surahnya dibuka Surahnya mana Pak? Surahnya dibuka 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 Dimute Woy, suaranya mute Udah Tadi ya Bar dimute, Bar Terima kasih Yang berbahagia Yang sedang bergembira Bapak, Ibu Guru Ibu dan Ibu Kepala Sekolah Bapak Kepala Sekolah Anak-anak sekalian Uswa, siswi Santri dan Santriwati SD Islam Alidayah 1 dan 2 Putra dan Putri Pertama-tama marilah Kita memanjatkan Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih berkenan Memberikan impahan Karunia kepada kita bersama Sehingga pada hari ini Kita dalam kondisi Sehat Dalam kondisi Tetap beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan juga tetap Meyakini dan mencantoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Salam kenal Saya adalah Pak Gozali Selaku orang tua Selaku kawan dari Ibu Kepala Sekolah Kawan dari Bapak Kepala Sekolah Kawan dari Bapak dan Ibu Guru Pada hari ini Saya ingin menyampaikan beberapa pesan Kepada para murid-murid Kepada para santri dan santriwati Saya baterainya 55 ya Baterainya Islam Al-Hidayah Yang pertama adalah Hari ini kita Memperingati Hari Santri Nasional Pada tanggal 22 Oktober 2021 Tentunya Anak-anak sekalian Diharapkan bisa Mengambil Bisa mendapatkan Ikmah dan pelajaran Dari Peringatkan Hari Santri Nasional Pada hari ini Hari Jumat 22 Oktober 2021 Dan juga Saya mengharapkan Kepada Semua Siswa Siswi Atau semua Hari ini Saya memanggilnya Santri ya Pada hari Santri Saya mengharapkan kepada semua Santri dan Santriwati Untuk bisa Meniru Untuk bisa meniru Dan Meneruskan Perjuangan Para Ulama Perjuangan Para Kiai Dalam Membangun Negara Yang kita Cintai Negara Kesatuan Republik Indonesia Jaligus juga Saya Memberikan PR Terutama Kepada Kelas 6 Kelas 5 Dan Kelas 4 Mengapa Mengapa Tanggal 22 Oktober Ditetapkan Sebagai Hari Santri Nasional Saya Berikan PR Kepada Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 Mengapa Tanggal 22 Oktober Ditetapkan Sebagai Hari Santri Nasional Jawabannya Nanti Para Santri Dan Santri Wati Sampaikan Kepada Gurunya Atau Kepada Wali Kelasnya Baik Anda Sekalian Pesan Saya Melanjutkan Pesan Yang pertama Adalah Mari Kita Bisa Meniru Dan Memperjuangkan Dan Meneruskan Perjuangan Para Ulama Para Kiai Dalam Membangun Bangsa Dan Negara Yang Kita Cintai Negara Kesatuan Republik Indonesia Para Ulama Seperti Kiai Haji Hashim As'ari Kiai Haji Ahmad Dahlan Dan Kiai Haji Holil Bangkalan Dan Para Ulama Ulama Lainnya Telah Memberikan Jasa Yang Begitu Besar Kepada Bangsa Indonesia Baik Dalam Bidang Pendidikan Dalam Bidang Perekonomian Dalam Bidang Kesehatan Bahkan Juga Dalam Bidang Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia Yang Mana Indonesia Telah Diproklamasikan Kemerdekaannya Pada Tanggal 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Indonesia Itu Sesungguhnya Juga Juga Merupakan Hasil Dari Perjuangan Para Kiai Hasil Perjuangan Para Ulama Yang Memberikan Pendidikan Kepada Bangsa Indonesia Kepada Warga Indonesia Di Pesantren Pesantrennya Di Sekolah Sekolahnya Dan Dengan Pendidikan Dengan Pengajaran Dengan Pengajian Maka Para Warga Bangsa Atau Masyarakat Indonesia Akhirnya Memiliki Semangat Semangat Untuk Menjadi Orang Yang Pintar Orang Yang Cerdas Orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dengan Semangat Kecerdasan Dengan Modal Kecerdasan Modal Keimanan Modal Kepintaran Maka Seluruh Bangsa Indonesia Bergerak Melawan Penjajah Belanda Ketika itu Dan juga Melawan Penjajah Jepang Pada Tahun 1442 Dan Dengan Perjuangannya Itulah Kemudian Indonesia Mencapai Kemerdekaannya Pada Tanggal 17 Agustus 1945 Nah Setelah Indonesia Merdeka Maka Tugas Atau Kewajiban Para Santri Dan Santri Wati Dari Sekolah SD Islam Al-Hidayah Untuk Mengisi Untuk Mengisi Kemerdekaan Indonesia Dengan Cara Apa Dengan Cara Belajar Dengan Sebaik-baiknya Dengan Cara Mematuhi Atau Berbakti Kepada Orang Tua Berbakti Kepada Bapak Dan Ibu Guru Sehingga Dengan Berbakti Dan Dengan Belajar Yang Sebaik-baiknya Insyaallah Para Santri Dan Santriwati SD Islam Al-Hidayah Bisa Memiliki Kecerdasan Bisa Memiliki Ilmu Dan Ilmu Memiliki Keimanan Yang Kuat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan itulah Nanti Para Santri Dan Santriwati Bisa Membangun Negara Walaupun Sekarang Para Santri Dan Santriwati Usianya Masih Kecil Tetapi Nanti Pada Waktunya Pada Masanya Para Santri Dan Santriwati SD Islam Al-Hidayah Akan Menjadi Pengusaha Sukses Akan Menjadi Guru Yang Sukses Akan Menjadi Pejabat Yang Sukses Akan Menjadi Dokter Yang Sukses Akan Menjadi Tentara Atau Polisi Yang Sukses Akan Menjadi Menteri Yang Sukses Akan Menjadi Presiden Yang Sukses Ini Harapan Kita Bersama Kalau Sekarang Kita Melihat Banyak Orang Sukses Sebagai Usaha Sebagai Sejabat Sebagai Ilmuwan Atau Sebagai Orang Yang Berilmu Maka Kesuksesan Yang Sekarang Mereka Dapatkan Adalah Merupakan Perjuangan Yang Telah Mereka Lakukan Sebelumnya Mereka Berjuangan Dengan Belajar Mereka Berjuangan Dengan Bekerja Dan Dengan Tidak Lupa Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Dimudahkan Dalam Perjuangannya Anak-anak Sekali Demikian Para Santri Dan Santriwati Saya Pesan Pak Gozali Tawan Dari Bapak Dan Ibu Masjid Islam Al-Hidayah Semoga Pesan Ini Dan Bisa Dilasakan Oleh Kita Bersama Mohon Maaf Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Oktober 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 Ditetapkan Sebagai Hari Hari Santri Itu Tugas Dari Bapak Kasatlak Bapak Ghazali Baiklah Anak-anak Kita Akhiri Acara Kita Assalamualaikum 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 Terima kasih.